Sungai Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Toba dan Kabupaten Asahan memiliki sungai berarus deras dan tingkat kesulitan terbaik 3 di dunia. Sebanyak 16 atlet kayak 8 negara berlomba mengarungi jeram sungai Asahan. Ajang ini sekaligus promosi wisata arung jeram. Desa Maranti Utara Kabupaten Toba dan Desa Tangga Kabupaten Asahan merupakan lokasi wisata arung jeram terbaik 3 di dunia. Setelah 2 tahun vakum pasca pandemi COVID-19, sebanyak 16 atlet kayak internasional kembali turun menaklukkan Sungai Asahan. Sungai Asahan terkenal memiliki arus yang deras dan tingkat kesulitan jeram serta terpanjang. Tak heran olahraga ekstrim satu ini dibinati oleh atlet kayak dari berbagai negara Eropa dan lokal seperti Eropa, Malaysia, Indonesia, Australia, Belanda, Selandia Baru, Ceko, dan belahan Eropa lainnya. Para atlet kayak mengaku Sungai Asahan merupakan sungai terbaik dari sungai lainnya di negara lain. Selain itu memiliki keindahan alam hutan. It's really cool, we just got on, first time here, first time on the river, and it's really great. Big waves, really fast flowing water, beautiful, jungle, nice people, it's perfect. Selama di Sungai Asahan adalah terbaik daripada sungai-sungai di Malaysia. Ya, dia tidak macam, dekat Malaysia kami tidak sungai macam di Asahan. So, ini yang terbaiklah dekat Asia. Sudah, sudah ini kali kelima datang ke Asahan. Jadi, semuanya sungai ini dikenal di luar karena nomor tiga di dunia, tapi banyak orang mungkin merasa susah ke sini, nggak tahu harus naik apa, tinggal di mana. Tapi dengan kompetisi ini juga dan festival, kita akan bantu atlet-atlet yang datang untuk kita carikan tempat tinggal. 16 peserta, 10 peserta dari Eropa, 2 dari Malaysia, dan 4 nasional. Lomba Kayak Internasional diharapkan dapat terus digelar setiap tahunnya untuk mempromosikan wisata arung jeram pada dunia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!